Saudara selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kandai berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kita lanjutkan kembali. Saudara Amnesti Internasional Indonesia mengungkap temuan kepolisian Indonesia membeli alat sadap dari Israel. Pembelian dilakukan lewat pihak ketiga yakni Singapura. Wiria Adiwena, Deputi Direktur Amnesti Internasional Indonesia menyebut pihaknya telah menemukan bukti penjualan dan penyebaran alat sadap dari Israel, Yunani, Singapura, dan juga Malaysia ke Indonesia antara tahun 2017 hingga 2023. Penjualan spyware dan juga teknologi pengawasan siber dijalin oleh perusahaan dan juga lembaga negara seperti Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Keputusan Israel ke perusahaan dan beberapa lembaga negara Indonesia termasuk Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara. Hal ini mengkhawatirkan karena yang dijual adalah alat spyware yang sangat invasif, di mana mereka dirancang untuk meninggalkan jejak sesedikit mungkin sehingga sangat sulit untuk mendeteksi mereka. Amnesti Internasional berhasil meliti keberadaan penjualan tersebut melalui intelligence sumber terbuka atau open source intelligence, termasuk melalui database perdagangan komersial dan pemetaan infrastruktur spyware. Melalui cara tersebut kami menemukan bukti penjualan ekstensif dan penyebaran spyware yang sangat invasif tersebut beserta teknologi-teknologi surveillance lainnya ke Indonesia yang berusumber dari Israel, Yunani, Singapura, dan Malaysia antara tahun 2017. Komisioner Kompolnas RI, Yusuf Warsim akan menelusuri informasi soal polisi membeli alat sadap dari Israel. Yusuf akan meminta klarifikasi dari kepolisian. Saya sendiri memang mendengarkan langsung pada saat ada diskusi di Amnesti Internasional tanggal 22 Juli yang lalu. Oleh karenanya, saya pun kaget. Ini yang dimaksud apakah Polri melakukan pembelian atau Polri mengetahui peredaran spyware yang ini merupakan alat mata-mata di ruang cyber yang dipasang di komputer. Setelah itu menelusuri dari berbagai macam sumber-sumber informasi yang ada. Sementara nanti untuk lebih jelas tentu kita akan mintakan klarifikasi ke Mabus Polri. Apakah memang demikian? Yang menjadi perhatian saat ini adalah revisi Undang-Undang Polri soal penyadapan. Hal ini tertuang dalam pasal 14 ayat 1 huruf O yang berisi Polri bertugas melakukan penyadapan dalam lingkup tugas kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai penyadapan. Terima kasih telah menonton!